Pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi atau Wamendes PDTT Budi Ari Setiadi meninjau langsung proses vaksinasi di dua kampung di Aceh Tamiang pada minggu 17 Oktober. Kunjungan pertama dilakukan di gerai vaksin yang dibuka di perkebunan kelapa sawit PT Sisi Rau kemudian dilanjutkan ke Polsek Kejuruan Muda dan diakhiri di gerai milik PT Padang Palma Permai. Wamendes mengingatkan proses vaksinasi ini tidak boleh dilakukan secara sentralistik tapi harus merata ke seluruh masyarakat termasuk penduduk di desa. Pemerintah pusat diakuinya sangat menyadari bila ingin menciptakan bangsa kuat maka harus dimulai dari desa. Secara umum Budi mengapresiasi pelaksanaan vaksinasi karena dinilainya sudah cepat dan meluas. Bupati Aceh Tamiang Mursil dalam kesempatan itu menjelaskan Kabupaten Aceh Tamiang sebenarnya tidak masuk dalam agenda kunjungan Budi. Namun kunjungan Budi ini diakui Mursil sangat berharga karena bisa melihat potensi Aceh Tamiang secara langsung. Mursil sempat menjelaskan beberapa program pengembangan desa di Aceh Tamiang yang membutuhkan dukungan pemerintah pusat. Dari Kuala Simpang, Rahmat Wiguna, Serambi On TV.